Intro Saya melakukan ini supaya saya bisa to serve others Dengan lebih baik, lebih lama, lebih baik Membantu, melayani, menolong yang lain Lebih banyak, lebih luas Siapa bantai yang lain itu siapa? Ya tidak usah jauh-jauh saudara Kalau tidak bisa banyak-banyak ya keluarganya sendiri Suaminya Istrinya, anak-anaknya Teman-temannya, lingkungannya Syukur bisa lebih banyak Lebih banyak Jadi tidak selalu berpikir Aku, 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 aku Tapi yang lain, yang lain, yang lain Besar sekali Sikap mental yang seperti ini Akan tercermin dalam perilaku Dan memberikan dampak yang besar sekali Yang pertama, keserakahan akan jauh berkurang Karena kita selalu memikirkan untuk yang lain Suamiku, istriku, anakku, lingkunganku, yang lain, yang lain Bukan aku Saya mengatakan, kalau lagi pacarannya Selalu pacarnya Dia bisa mengendalikan diri Jangan sampai pacarnya kecewa, sakit hati Yang busuk-busuk disimpan Semua untuk pasangannya Apa mau dia Apa keinginan dia Apa hobi dia Apa kesukaan warnanya dia Selalu untuk dia Bukan untuk kita Tapi nanti kalau sudah menikah Anaknya satu, dua Terbalik Bukan dia untuk istrinya Dia menuntut dari istrinya Kamu harus tahu saya Lah Kok lain dulu, lain sekarang Sang istri juga begitu Dulu waktu pacaran Selalu hanya memikirkan Sang cowoknya ya Apa yang dia suka Apa yang dia tidak suka Apa yang dia mau Sepenuh hidup saya untuk kamu Setelah anaknya lahir satu, dua, tiga Sekarang menuntut Kamu harus tahu saya Terbalik Kenapa kau tidak seperti dulu Sepenuhnya untuk yang lain Sekarang kenapa kamu minta Untuk diperhatikan terus-menerus Dia minta diperhatikan Suaminya, anak-anaknya Dia minta dibahagiakan Suaminya, anak-anaknya Suaminya, anak-anaknya Harus mengerti segala sesuatu Tentang dia Jangan menyulitkan dia Jangan mengecewakan dia Mengapa harus begitu Tidak masuk akal Satu orang menuntut Banyak orang menyesuaikan dirinya Untuk satu orang Tidak masuk akal Lebih masuk akal Kalau satu orang Untuk banyak orang Daripada banyak orang Untuk satu orang Kalau saya bisa berguna Untuk suami Untuk istri Untuk anak-anak Untuk banyak orang Lebih baik daripada Banyak orang Harus menuruti saya Tidak masuk akal Cenglinya di mana Cenglinya di mana Lima orang Enam orang Harus ngopeni Satu orang Menyenangkan Satu orang Kan lebih logis Kalau satu orang Itu bisa Bermanfaat Untuk banyak orang Keserakahan Akan berkurang Yang kedua Kebencian Akan berkurang Orang kalau memperhatikan Yang lain Menghargai kehidupan Mengendalikan diri Kebencian Dia akan berkurang Andai kata Suatu ketika Terpancing Timbul kebencian Sebentar Karena kita belum menjadi Orang suci Ada perumpamaan Yang bagus Kalau timbul Kebencian Dendam Ada beberapa Tipe Tipe yang pertama Orang Mencatat Kebencian Yang timbul Kemarahan Yang timbul Itu Dicatat Seperti Orang Memahat Batu Jadi kebenciannya Itu dilakukan Seperti orang Memahat batu Itu bertahan Berpuluh-puluh Tahun Ingat terus Yang kedua Orang mempunyai Kebencian juga Rasa tidak senang Sampai timbul Kebencian Kemarahan Tetapi Seperti menulis Di atas Pasir Ya timbul Sebentar Tapi nanti Kena angin Kena air Hilang Udah lah Itu lebih baik Tapi ada orang Yang masih Terpancing Kebenciannya Kemarahannya Tapi seperti Menulis Di air Hilang Wis Ya wis Sudah Selesai Tapi yang Paling Baik Kalau timbul Kebencian Kemarahan Lakukanlah Seperti Menulis Di angin Selesai Tidak melekat Sama sekali Sedikit pun Tidak melekat Wis Ya wis Selesai Sudah Ya oleh karena itu Saya sering mengatakan Ya Dalam bergaul Mesti begitu Ada begitunya Termasuk di wihara Pante Oh ya Termasuk di wihara Kita semua Yang hadir ini Pengurus wihara Bukan arahat Semua Kadang-kadang Ada keles Kadang-kadang Ada rasa Tidak senang Biasa Tapi saya Menganjurkan Meskipun Anda Suatu ketika Bergesekan Dengan siapapun Di sini Apa pengurus Apa teman-teman Sekebaktian Tetaplah Datang ke wihara Karena Anda Datang ke wihara Untuk belajar Dhamma Bukan untuk Mencari orang Karena kalau Dhamma itu Diabaikan Aduh Kita akan Kehilangan Sesuatu yang Sangat berharga Kami datang Untuk mencari Dhamma Untuk praktek Dhamma Bukan hanya Untuk ketemu Si A Si B Si C Sekalian Kita belajar Benci Ya benci Nanging Seperti menulis Di angin Baris Baris Angin itu Tidak bisa Menempel Tidak ada Bekasnya Jangan Kebencian Seperti Dipahat Di batu Dia akan Bertahan Bertahun Tahun Dan akan Menimbulkan Memancing Kebencian Terus Menerus Ibu Bapak Dan Saudara Saudara Cinta Kasih Yang membentuk Karakter Kepribadian Kemudian Kita Berusaha Untuk Mewujudkan Di dalam Perilaku Akan Memberikan Manfaat Akan Memberikan Efek Dampak Yang Sangat Berharga Sekali Yang Pertama Keserakahan Kita Akan Jauh Berkurang Dan Yang Kedua Kebencian Akan Jauh Berkurang Sikap Seperti Inilah Yang Membuat Kita Sering Dikatakan Berpikir Positif Positif Thinkings Apa Atau Yang Membuat Dunia Ini Indah Sudara Apa Atau Yang Membuat Anda Bahagia Dan Melihat Dunia Ini Indah Kalau Sudara Punya Positif Thinkings Kalau Kondisi Mental Sudara Itu Positif Anda Melihat Semuanya Indah Aduh Bagus Saya Bertemu Dengan Sudara Sudara Kita Kemana Mana Saya Bahagia Tapi Kalau Anda Selalu Berpikir Negatif 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 Dan Menuntut Untuk Diri Anda Sendiri Semuanya Akan Menjadi Tidak Indah Semuanya Akan Menjadi Penderitaan Karena Sudara Sendiri Yang Menjadi Sumber Penderitaan Ada Sumber Penderitaan Di Dalam Diri Anda Bukan Dari Luar Kalau Ada Sumber Kebahagiaan Di Dalam Diri Anda Apapun Yang Sudara Dekati Sudara Temui Sudara Lihat Akan Jadi Kebahagiaan Nanti Nanti Kalau Kita Sakit Di Rumah Sakit Masih Bisa Kalau Anda Sakit Di Rumah Sakit Berbaring Masih Bisa Berbuat Untuk Orang Lain Berbuat Apa Om Karena Nafas Mau Berbuat Apa Ya Nafasnya Itu Dipakai 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 Untuk Berbuat Baik Apa Meditasi Cinta Kasih